Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik Ustaz, kami haturkan kepada Ustaz Abduh untuk memberikan tausiyahnya dalam forum komunikasi di kajian live dengan Alwil dan Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waasyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Waasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina wa sayidina muhammad wa ala alihi. Wa mantabi akhum bi isan ila yamitin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa risqon tayiba wa ammalan mutakabbalah. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam. Semoga tercura pada Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan pagi ini kami diberikan kesempatan untuk hadir di dalam webinar yang disegerakan oleh Al-Wildan Islamic School yang menurut hadir juga para ustadz, kemudian para staf, dan juga orang tua murid dan para santri juga yang ikut hadir pada kesempatan pagi ini. Jadi mudah-mudahan di majelis yang penuh berkah kita memohon pada Allah ilmu yang bermanfaat diberi taufik untuk beramal soleh dan senantiasa kita diberikan keberkahan dari majelis kita di kesempatan pagi ini. Tema kita adalah kunci pintu surga. Nantinya di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama tentang surga secara umum. Gambaran kenikmatannya. Walaupun ini secara global saja. Lalu tentang pintu surga dan nanti closingnya adalah mengenai kunci utamanya. Atau nanti di tengah-tengah materi akan kami sampaikan mengenai kunci tersebut. Di dalam ayat surat asajada ayat 17 disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Jadi digambarkan sini tentang nikmat-nikmat yang ada di surga ya. Di mana nikmat ini indah dipandang. Lalu dikatakan jaza'am Sebagai balasan. Bimakanu ya'amalun Atas apa yang mereka kerjakan. Quran surat asajada ayat ke-17 Kesimpulan paling mudah disini Dari ayat ini Nikmat surga Itu enak dipandang. Itu yang pertama. Namun dikatakan Fala ta'lamu nafsun ma'ukhfiyalahum Namun tidak semuanya diketahui Karena semua masih tersembunyi. Masih suatu perkara yang goib Yang kita tidak tahu. Jaza'am bimakanu ya'amalun Namun catatan bisa dapat nikmat-nikmat tadi Kalau kita mau beramal Ada dua hal yang perlu diperhatikan disini Yang pertama Kita masuk surga Itu karena amal Kemudian yang kedua Surga itu didapat Tetap dengan rahmat Allah Karena sejatinya amalan kita sendiri Tidak bisa membayar Surga yang begitu istimewa Alias gini Gambarannya tidak imbang Ini balasan di surga Ini yang kita peroleh itu tidak imbang Sehingga tetap Kita butuh rahmat Allah Untuk masuk surga Sampai pun Nabi S.A.W. ketika ditanya Apakah engkau juga Waih Rasulullah Butuh rahmat Allah Untuk masuk surga Iya jawab beliau Saya pun juga sama Bisa selamat Beliau dari marah bahaya Masuk surga Dengan rahmat Allah Maka kita butuh tetap Rahmat Allah S.A.W.T Dan jemaah sekalian Pelajaran penting yang lainnya lagi Di samping kita disuruh beramal Berarti kita lakukan sebab Dan sebab-sebab ini Yang kita lakukan Kita beramal Nampak ini di dunia Namun hasilnya belum tampak Karena Ma'okhiyalau Masih tersembunyi Jadi kita dijanjikan saja Ini makanya tergantung iman seseorang Dia percaya gak Yakin atau tidak Tentang balasan ini Kalau dia yakin Tentang balasan ini Dia tentu akan termotivasi Untuk beramal Beraih surga tadi Namun kalau dia tidak Yakin tentang itu Tentu dia tidak termotivasi Untuk beramal Maka salah satu faktor Kita bisa semangat beramal Karena kita yakin Akan janji-janji Seperti ini Walaupun tidak Ditampakkan secara langsung Pada kita Di dunia ini Cuma diberitahu nama Namanya di surga itu Ada tanaman ini Ada rumah seperti ini Namun secara detail Mau samakan dengan yang apa Di benak kita Itu tidak sama Tetap tidak sama Ini kaitannya dengan Anak-anak juga yang ikut hadir Ini biasanya Jadi kadang saya dapat Pertanyaan-pertanyaan yang sedikit Sedikit aneh Ketika ngisi kajian anak Jadi Ustaz Ada anak tanya Di surga nanti saya bisa ketemu Tokoh-tokoh anim atau tidak Ya Ustaz Jadi saat ini kan Anak-anak Sendirung pada Film-film mereka Yang anim-anim seperti itu Jadi terbawa itu Ada yang mungkin Jatuh hati Ada yang mungkin tertarik Yang ingin bersama-sama Dengan dia Dengan Suatu yang sebenarnya Juga masih imajinasi Bisa nggak ketemu ini Ini kadang Kalau ayah bunda Diberikan pertanyaan Seperti ini juga Agak Bingung Jawabannya simpel Pokoknya Surga penuh Kenikmatan Nikmat yang ada itu Masih samar Untuk kita Pemakai yakin saja Itu mah Nggak ada apa-apanya Di surga akan lebih Dapat balasan luar biasa Itu yang kita Harus tekankan Pada anak-anak kita Seperti itu Termasuk diri kita juga Termotivasi Untuk beramal Karena balasan ini Walaupun masih Ghaib Balasan tadi Belum ditampakkan Secara utuh pada kita Dalam hadis juga disebutkan Dari Abu Haria Disebutkan Allah berfirman Aku sediakan bagi hamba-hambaku Yang soleh Berbagai Kenikmatan Yang tidak pernah Dilihat oleh mata Jadi sifat surga itu Tidak pernah Dilihat oleh mata Tidak pernah Dilihat oleh telinga Mungkin tahu Namah saja Tidak pernah Terbetik Dalam benak Manusia Kalau kalian Mau bacalah Nah tadi surat Asajad yang disebutkan Tak seorang pun Mengatai berbagai Nikmat yang menanti Ma'okhfiyalahum Yang indah Dipandang sebagai Balasan bagi mereka Atas apa yang mereka Itu kerjakan Jadi sifatnya nanti Kenikmatan di surga Kita cuma tahu Istilah saja Oh di surga nanti Ada gelas Oh di surga nanti Ada rumah Seperti ini Di surga ada Bidadari Kita tahu Istilah ini Tahu Tapi untuk Menyamakan Dengan yang Kenyataannya Ya tidak pernah Kita lihat Untuk mendengarnya Juga itu Tidak pernah Kita dengar Mau Mau bayangkan Juga tidak ada Bapanya dengan Bayangan kita Makanya pernah Ada orang yang Terakhir Keluar dari Terakhir Masuk dalam Surga Ketika itu Berdialog dengan Allah Allah tanya pada dia Kamu minta apa Saja Bayanganmu surga Itu kayak bagaimana Dan ini orang Paling terakhir Keluar dari neraka Terakhir masuk surga Kemudian dibayangkan Surga itu Seperti ini Seperti itu Kemudian Allah Terjawab Yang kamu bayangkan Tadi surga itu Masih 10 kalinya Surga itu Masih 10 kalinya Artinya Lebih daripada Bayangan orang Tadi Walaupun ini juga Untuk orang Yang Terakhir kali Masuk surga Nah di surga Itu ada Berbagai macam Nikmat yang Nanti kita akan Boleh Ada Bidadari Ada Rumah Ada juga Bahasan yang Khusus kita bahas Ini tentang Pintu surga Secara umum Pintu surga Kita bukan bahas Tingkatan surga Namun pintu-pintunya Ini baru pintu yang dibahas Bahasan surga itu Begitu Kompleksnya Begitu luas Kita butuh Satu kitab Untuk kaji Ini mungkin Baru bulan-bulan Itu baru selesai Saya belum tahu Ada kitab Yang lebih lengkap Dan mungkin Sudah ada terjemahannya Nanti ayah bunda Para ustad Bisa cari Ini Kalau ada terjemahannya Bisa dikaji Ada Dr. Umar Suleyman Al-Asqor Itu punya kitab Tentang Al-Jannah Wannar Surga Dan neraka Itu bahas lengkap Surga itu bagaimana Rinciannya Neraka itu bagaimana Rinciannya Itu dibahas Nah kalau disebutkan Di sini Dari Sahil bin Sa'ad Radiyallahu anhu Nabi SAW Ia berkata Fil jannati Sama niyatu Abu wab Fil jannati Sama niyatu Abu wab Di surga itu Ada delapan pintu Lalu disebutkan Pihababun Di antara pintu-pintu Tadi Yusama Royyan Ada namanya Pintu Ar-Royyan Tidak ada yang Memasukinya Kecuali orang-orang Yang berpuasa saja Tidak ada yang Masukinya Kecuali orang-orang Yang berpuasa saja Kesimpulannya Kita lihat Pintu surga Delapan Nanti kita akan Rinci satu persatu Lalu Ada nama Pintu surga Itu Ar-Royyan Kemudian Ar-Royyan ini Pintu Untuk Orang-orang Yang berpuasa Kesimpulannya Pintu-pintu tadi Itu dinamakan Sebenarnya Berdasarkan amalan Nanti ada pintu ini Karena amalannya itu Pintu ini Amalannya ini Pintu ini Amalannya ini Ada Kalau kita sebutkan Ada delapan Berarti ada delapan Amalan yang penting Yang nanti Kalau kita memilih Amalan ini Kita akan masuk surga Lewat pintu tersebut Nah lihat Kalau puasa Ini Soim Itu kan Amalan menahan diri Pada larangan-larangan Saat berpuasa Dan Kalau kata Ramadan Ini kan puasa yang wajib Dilakukan pada bulan Ramadan Ramadan itu Berasal dari kata Romad Romad itu Artinya Keadaan yang panas Seperti Sabda Nabi S.A.W. Ketika mencerahkan Waktu solat duha Yang utama Beliau katakan Solatul awwabin Hina termadul Fisalu Solat awwabin Yaitu Solat orang yang kembali Taat Yang dimasukkan Disini adalah Solat duha Dilakukan ketika Anak unta Merasakan panas Tarmadul Tarmadul Fisal Maka Ramadan itu Secara bahasa Artinya Keadaan yang panas Kita bawa ya Puasa tadi Sudah penandiri Ditambah lagi Ramadan Itu keadaan panas Itu keadaan panas Dibalas dengan Balasan Ar-Royyan Ar-Royyan itu Puas Lepas dari Kesulitan semacam Lepas dari dahaga Lepas dari panas Maka balasannya wajar Kesusahan yang diadap Pisan berpuasa Dibalas dengan Pintu Ar-Royyan Inilah kaedah yang namanya Al-Jazau Minjinsil Amal Namanya balasan itu Sesuai susahnya Amalan tadi Sesuai dengan Amal perbuatan Nah ini baru kita lihat Satu pintu ya Jemaah sekalian Ada juga Ada dalam hadis lain Dari Abu Rehra Radul Anhu Ia berkata Bahwa beliau Pernah mendengar Rasulullah S.A.W. Itu bersabda Man anfaqo Zawjaini Fisa bilillah Nudia Min abu Wabil jannati Ya Abdullah Hada khair Kamangkana Min ahli salaf Duiya Min babi salaf Kamangkana Min ahli jihad Duiya Min babi jihad Kamangkana Min ahli siyam Duiya Min babi rayyan Kamangkana Min ahli sodako Duiya Min babi sodako Ini kata Nabi S.A.W. Barang siapa Yang berinfak Dengan sepasang hartanya Di jalan Allah Maka ia akan dipanggil Dari pintu-pintu surga Maka dikatakan Hay amba Allah Inilah kebaikan Ini tadi berinfak Dengan sepasang harta Ini ada Ada pembahasannya sendiri Ada Apa Tafsir sendiri Dari para ulama Tentang ini Saya Terjemahkanlah terlek dulu Saya agak Lupa detailnya Nah Hayam Mbak Allah Inilah kebaikan Maka orang yang termasuk Golongan ahli sholat Maka ia akan dipanggil Dari pintu sholat Orang yang termasuk Golongan ahli jihad Akan dipanggil Dari pintu jihad Orang yang termasuk Golongan ahli puasa Akan dipanggil Dari pintu ar-royan Dan orang yang termasuk Golongan ahli sedekah Akan dipanggil Dari pintu sedekah Nah Ini sebagian pintu-pintu Yang tadi ada delapan Disebutkan dalam hadis ini Ahli sholat berarti Lewat pintu sholat Babu sholat Orang yang ahli jihad Lewat pintu jihad Babu jihad Orang yang berpuasa Dipanggil lewat pintu ar-royan Yang tadi kita terangkan Babu royan Kemudian yang keempat Orang yang rajin sodako Lewat pintu as-sodako Pintu sodako Babu sodako Sudah empat ya Dan lihat kan Tadi seperti saya sebut Ini tergantung amal ya Ada sholat ya Karena dia rajin sholat Jihad ya Karena dia itu berjihad Dan jihad disini Jamal sekalian Ada dua macam ya Jihad dengan senjata Untuk orang khusus Pada waktu tertentu Ada jihad dengan ilmu Untuk semua orang Setiap waktu Untuk mengkotor pemahaman-pemahaman Sesat dan seterusnya Sudah empat disini Pintu sholat Pintu jihad Pintu ar-royan Pintu sodako Sudah empat pintu terjawab Dengan hadis ini Ada juga Kita tambah disini Pintu yang keempat Terus ada pintu yang kelima Babul Pintu orang yang nahan marah Dan pintu orang yang mudah Memaafkan Sudah lima ya Nah disini Amalannya adalah Nahan marah Bunda sekalian Kita lihat dulu Kiat-kiat nih mudah Supaya kita jadi Orang yang bisa Masuk lewat pintu ini juga Kita lakukan sebab Dengan bisa Mena anak marah Baca ta'aud Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dari hadis Abu Raira Jika seorang Kedalam keadaan marah Lantas ia ucapkan Aku minta pelindungan kepada Allah Maka redamlah marahnya Hadis riwayat as-sahmi Dalam tarikh jarjan Yang kedua Kiatnya Diam Tadi baca ta'aud Kemudian yang kedua Diam Ada hadis Sendirikan oleh Imam Ahmad Wa idha qadiba ahadukum fal yaskud Hingga salah seorang Diantara kalian marah Diamlah Jadi gini Ketika marah Ada sesuatu yang ditahan Ini bentuk sabar Sabar kan secara bahasa Artinya menahan diri Kalau mau ngomong Tahan dulu ngomongnya Kalau tangan Mau bergerak Dia tahan tangannya Kalau kaki Mau bergerak lagi Dia tahan kakinya Dia diam Mendingan dia diam Kalau dia lepaskan ini Dengan omongan Dengan tangan Dengan kaki Wah itu Tambah memuncak lagi marahnya Maksudnya Sosok suruh diam Hadis riwayat as-sosok Yang ketiga Berganti posisi Yang ketiga Itu berganti posisi Yang posisinya Berdiri Duduk Yang posisinya duduk Berbaring Kata Nabi Sallallahu Di dalam hadis Abu Zahr Radiyallahu anhu Maka berbaring Maka berbaring Tadi disuruh duduk Kalau tidak Lanya pula Maka disuruh berbaring Ganti posisi ini Memudahkan orang Tidak sampai marah besar Terus berhuduk Karena kata Nabi Sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam Jika setelah seorang diantara kalian itu marah Maka redamlah dengan berwuduh Hadis riwayat Abu Dhabi Jika kalau kita dalam kondisi marah Akhirnya bisa kita tahan Karena Yakin dibalik itu Ada balasan surga Dari Abu Darda Radiyallahu anhu Ika berkata Waya Rasulullah Tunjukkanlah kepadaku Suatu amalan yang dapat Masukanku dalam surga Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bersabda La taqlab Wa la kal jannah Jangan engkau marah Maka bagimu surga Maka kalau orang teringat ini Ini bahasanya surga ya Saya stop dulu ya Berhenti dulu ya Tidak lanjutkan lagi gitu ya Nah itu tadi Sudah Kita dapati Lima pintu ya Sekarang pintu yang ke enam Babul Aiman Pintu orang yang sempurna Tawakalnya Ini disebutkan dalam hadis sendiri Ini namanya Babul Aiman Dan orang yang sempurna Tawakalnya ini Wujudnya adalah Orang yang Disebutkan dalam hadis 70 ribu orang Yang masukkan tanpa hisap Tanpa siksa Sifatnya adalah La yastarkun Wa la yaktawun Wa la yatatayyarun Wa ala robin Yatawakkalun Sifatnya adalah Tidak minta dirukia Tidak minta diobati Dengan cara kei Tidak Pesimis Karena Mendapati sesuatu Istilahnya Tata yur Atau tiara Beranggapan sial Juga bahasa kita Kita gitu ya Bagusnya terjemahkan Persimis Akhirnya mengurungkan Niat untuk melakukan sesuatu Gara-gara ada sesuatu Lalu yang keempat Tawakal penuh kepada Allah Coba kita lihat yang Tawakal dulu Menyerahkan semua urusan Kepada Allah Serta meyakini dengan Sebenarnya bahwa Tidak ada yang memberi Menghalangi Mendatangkan bahaya Dan mendatangkan manfaat Kecuali Allah S.W.T Saya balik lagi tadi Karena Tawakal ini Bentuknya seperti itu Karena orang tidak minta dirukia Dia tidak terlalu Tawakal kepada Orang yang ngobati Karena ada yang terlalu Perlebihan dalam Bersikap pada orang Yang merukia Kalau dengan Kiai ini Luar biasa Kalau yang lainnya Itu enggak Sudah kurang Tawakalnya Makanya Dibahas Dia tidak minta dirukia Ada pun merukia Boleh Dan secara umum Meminta merukia Juga dibolehkan Yang masalah Kalau tawakalnya Kurang Ini penjelasannya Lebih tepat Dari kompromi Dari yang ada Karena Nabi S.W.T Juga dirukia Jemaah Jibril merukia Nabi S.W.T Ketika Nabi S.W.T Menyihir Nabi S.W.T Ini diantara delinnya Masih boleh Rukia Namun Kalau minta dirukia Perlu ditekankan Ingat Tawakalnya Pada Allah Jangan tawakal Pada sebab Jangan tawakal Pada orang yang merukia Kemudian Wala yaktawun Yaitu orang yang Meminta diobati Dengan besi panas Wala Yatatoyarun Dia tidak pesimus Pada sesuatu Dapat sesuatu Akhirnya mengurungkan Niatnya untuk melakukan Contoh misalnya Disini jamaah Yang kalau Ini yang kita sebut dengan Takhayyuluhurofat Mitos Ini sering Di negeri kita Kita dapati ini Ada kadang Dengan tempat Datang ke tempat ini Di pantai ini Tidak boleh pakai Baju hijau Kadang dengan waktu Ini kalau masuk Bulan ini Gak boleh Gak boleh lakukan Hajatan Bahaya Bisa kualat Kamu Hajatan-hajatan besar Gak boleh Kena musibah nanti Lewat tempat Yang angker Yang seram Lewat rumah kosong Katanya itu rumah hantu Wah harus minta-minta Permisi dulu Gak minta permisi Bahaya kamu Ada jumlah Makan depan rumah Kemudian Dikatakan nanti Kamu sudah jodohnya Tuhan sudah makan Seperti itu Dan macam-macam Saya yakin Ayah bunda Bapak ibu ibu Jangan sekalian Tahu di masing-masing tempat Masing-masing daerah Punya ciri khas Sendiri tentang Takhayyul mitos Hurofat Kayak gini Tahu lah Macam contoh-contohnya Intinya itu Sesuatu yang Bukan jadi sebab Dinyatakan sebagai sebab Nanti bawa sial Bawa celaka Bawa sengsara Nah ini gak boleh Diakini Nah orang yang Tahu kalpunuh Dia kalau misalnya Melakukan hajatan Misalnya nikah Maka ditahu kalpunuh Pada oleh Sudah saya yakin Saya optimis Dilakukan ini Awal Allah Yang memudahkan saya Nah orang yang Punya sifat tahu kalpunuh Seperti inilah Yang dikatakan Dapat pintu Aiman Babul Aiman Hati-hati Orang Kalau tidak ngaji Tuhid benar Akidah yang gak kuat Tidak dapati Keutamaan Semacam ini Nah kalau tahu kalpunuh Rasul Ibn Al-Qaim Mengatakan dalam Kitab Penyalah Fawaid Bahwa tahu kalpunuh Yang paling agung Adalah tahu kalpunuh Untuk mendapatkan Hidayah Tahu kalpunuh Di atas Tahu hid Dan tahu kalpunuh Dalam mencontoh Atau mengikuti Rasul S.A.W. Serta berjihad Melawan Alil Batil Dan beliau Raimullah Mengatakan Bahwa inilah Tawakkal Para Rasul Dan pengikut Rasul yang utama Ada lagi pintu Atas takdir Allah Karena banyak orang Yang duduk Dalam takdir Seperti disebutkan Dalam masalah Rukun Iman Dalam hadis Jibril Tuhminu Billahi Wa Malaikatihi Wa Kutubihi Wa Rasulihi Wa Liyawmil Akhir Wa Tuhminu Bilqadari Wa Khairihi Wa Syarihi Maka beriman Kepada Allah Kepada Malaikat Kepada Kitab Kepada Para Rasul Kepada Rikyam Dan Kepada Takdir yang baik Maupun yang buruk Ada juga Namanya Babul Taubat Pintu Taubat Dan Allah Perintahkan Kita itu Bertaubat Hay orang-orang Yang beriman Bertaubatlah Kepada Allah Dengan Taubatan Nasuhah Taubat Yang semurni Murninya Taubat Yang nasuhah Itu bagaimana Kata Ibn Kasir Ada tiga syarat Tiga syarat Disebutkan Itu Taubat Yang nasuhah Yang pertama Syarat pertama Itu adalah Menyesal Atas dosa Dia bisa sambil Menangis Boleh Kemudian yang kedua Itu kembali taat Yang Maksir Dia tinggalkan Yang masalah wajib Dia belum kerjakan Dia kerjakan kembali Kemudian yang ketiga Berarti Tidak mau mengulangi lagi Ini syarat tiga Yang ini syarat pokok Ada lagi Ulama yang tambahkan Harus ikhlas Ketika bertobat Bertobat Sebelum Waktunya Itu habis Kalau itu Sang manusia Maka dia selesaikan Perkara tadi Nah ini nanti Akan mendapatkan Pintu khusus Namanya Pintu Taubat Tadi sebelumnya Adalah Pintu Rito Ada juga Yang sebut lagi Ada Babul Walid Pintu berbakti Kepada orang tua Anak Lihat keadaan Orang tua Bagaimana Meskipun belum sepuh Apalagi Kalau sudah sepuh Karena Kalau dia Nurut pada orang tua Ridha Rabbi Firi Rida Walidi Wasakhat Rabbi Fisakhat Walidi Rida Allah Tergantung pada Rida Orang tua Murka Allah Tergantung pada Murka orang tua Karena memang Anaknya Anaknya Duraka itu Sungguh terhina Kata Nabi S.A.W. Sungguh terhina Sungguh terhina Ada yang bertanya Siapa Rasulullah Beliau bersabda Sungguh hina Seorang yang mendapati Kedua orang tuanya Yang masih hidup Atau salah satu dari keduanya Ketika mereka telah tua Namun justru Ia tidak masuk surga Ada lagi Sebenarnya Kalau pintu sudah hitungi Lebih dari Saya akan simpulkan terakhir Karena ada yang Satu pintu yang Beda pendapat Ini pintu apa Namanya Babul Hats Pintu orang yang Menyempurnakan haji Dia berarti Menyempurnakan haji Haji besar yang dimaksudkan Sini Bukan umroh Ini tentu saja Dilihat dari kemampuan Walhajjul mabrur Laisalahu jaza'un Illal jannah Dan haji mabrur Tidak ada belasan baginya Kecuali surga Apa yang dimaksudkan Haji mabrur Haji mabrur Tidak ada belasan yang pantas Sebagainya Selain surga Maksudnya Haji mabrur Tidak cukup Jika pelakunya Dihapuskan Sebagian kesalahannya saja Bahkan Memang pantas Untuk masuk surga Kata ilhamdulillah Ada lagi Namanya Babu zikri Pintu orang Yang banyak berzikir Wazakirin Allah Kasira Wazakirah Atatullah Allah Makhfira Tawwa Ajran Azim Lagi-lagi Dan perempuan Yang banyak Menyebut Nama Allah Allah telah menyediakan Untuk mereka Ampunan Dan pahala Yang besar Ada lagi Namanya Bapu ilmi Pintu orang berilmu Berarti ini Untuk orang yang rajin Berilmu Siapa yang menempuh jalan Untuk mencari ilmu Maka Allah Yang mudahkan Baginya jalan Menuju surga Nah Sini jamaah Kita kalau hitung-hitung Sudah lebih dari Delapan pintu Namun gini Rincian paling mudah Diingat aja Kita Sebut Berdasarkan nanti Rukun Islam Maka ada Babu sholah Pintu sholat Pintu sedekah Itu sama dengan Pintu zakat Kemudian Pintu puasa Yaitu tadi Pintu arroyan Kemudian ada Pintu haji Yang keempat Kemudian Pintu yang kelima Pintu jihad Sholat Sodako Arroyan Sholat Sholat Sodako Arroyan Haji Jihad Terus pintu Aiman Tadi yang ke enam Terus pintu yang ke tujuh Al-kazimin Al-ghayza Wal-afina Aninas Bagi orang yang Tadi memudahkan Amarah Dan mudah memaafkan Lupa kata Mudah memaafkan Tadi dituliskan di flyer Atau di slide Sudah tujuh ya Terus yang ke delapan Sisa yang lain Tadi Para ulama Berisi pada pintu Yang ke delapan ini Ada yang sebut itu Pintu ilmu Ada pintu zikir Pintu haji Pintu berbakti Pada orang tua Pintu ridho Pintu taubat Ya Kuncinya ini semua Jemaah Bapak ibu-ibu Ayah bunda sekalian Kuncinya semua adalah Ini pada aman Tetapi kuncinya lagi Tetap pada Karena tadi saya sempat Ada rukun islam Di sini Sebenarnya kuncinya itu Pada tawhid Dan ingat Kelima tawhid itu Kuncinya surga Jadi sebenarnya Sebelum kita bahas Amal-amal ini Kuncinya pada tawhid Kalau tawhid kita benar Kita tinggalkan syirik Kita tinggalkan Sihir-sihir Kita tinggalkan Produkunan Kita tinggalkan Hurufat-hurufat Macam-macam Tawhid kita itu benar Maka amal-amalan tadi Baru berpengaruh Namun kalau tawhid kita Itu bermasalah Maka jangan harap Amal-amal tadi Bermanfaat Harusnya Pembahasan kita Yang awal itu Kunci pintu surga Itu pada kalimat La ilahilallah Itu kuncinya ya disitu Nah pertanyaan selanjutnya Apa mungkin ada orang Yang masuk surga Dari delapan pintu Yang ada Dia bisa masuk pintu Sholat Pintu sedekah Pintu Aroyan Pintu haji Pintu jat Karena amal-amal tadi Dia punya semua Jawabannya bisa Kita sebutkan Salah satu contoh Ini Abu Bakar Asiddiq Abu Bakar itu ceritakan Tentang Abu Bakar Al-Muzani Ceritakan tentang Abu Bakar Asiddiq Yang katakan Tidaklah Abu Bakar Itu melampaui para sabat Muhammad SAW Semata karena Banyaknya mengerjakan Puasa atau selat Walau memang Kenyataannya dia rajin puasa Rajin sholat Ini Abu Bakar Tapi karena iman Yang sebenarnya Bersemain dalam hatinya Sehingga Ketika Nabi SAW Mentanyakan Siapa yang puasa Hari ini Jawabannya Abu Bakar Saya Siapa yang Sedekah hari ini Jawabannya saya Siapa yang sudah Ngundungi orang sakit Hari ini Dia jawaban saya Siapa yang layat Orang mati saat ini Dia jawab saya Maka Nabi SAW Dalam itu katakan terakhir Siapa yang terkumpul padanya Sifat-sifat ini Maka dia Dijauin masuk ke surga Maksudnya untuk Abu Bakar Namun sejatinya Abu Bakar Kalau mau dihitung Itu kuasa dan sholatnya Kalah mungkin dengan sahabat yang lain Tapi imannya yang luar biasa Maka kata Ibn al-Ali Sesuatu yang bersemainan Dalam hatinya adalah rasa Cinta kepada Allah Dan sikap nasihat Ingin terus memberikan kebaikan Terhadap orang lain Dan juga memang ada Pembahasan yang lainnya lagi Ada orang-orang yang Bisa memilih pintu surga Mana saja yang ia mau Seperti misalnya Seorang wanita Bunda-bunda Ibu-ibu yang hadir pada pagi ini Punya kesempatan untuk itu Caranya bagaimana Kata Nabi SAW Jika wanita itu Sulat lima waktu Dan taat pada suami Empat ini ya Maka Kata Nabi SAW Silahkan dia masuk surga Dia pilih pintu mana saja Yang ia mau Karena ada sebab sholat Dia itu bisa masuk pintu sholat Karena ada sebab puasa Dia masuk pintu puasa Karena sebab dia jaga Diri dari zina juga Dan empat sifat ini tergabung Dia boleh pilih pintu mana saja Jadi mudah untuk Untuk kita Namun apa? Kuncinya tadi ya Pada awal tadi Kunci utama tetap Tauhid Iman Akidah Harus benar Harus lurus Gak bisa tuh Muslim itu Masih ada keyakinan-keyakinan Kurafat Terus dia harap Seperti ini gak bisa Dia masih percaya Ramalan-ramalan Dukun Sekarang lagi Marak ini Dukun-dukun Lagi ada Sebenarnya Gak mungkin Ada harapan Karena Nabi S.A.W. Saya katakan orang yang Datangi Tukang ramal Dia mempercayainya Solatnya tidak terima Empat puluhan Rasulullah yang katakan ini Maka kunci utamanya disitu Jadi pembahasan kita Apa kunci pintu surga Pertanyaannya kembali Ayo kita memperbaiki Akidah Luruskan akidah kita Pelajari Tauhid Iman kita Diperbaiki Maka bereslah tadi Amal-amalan yang lainnya Kalau kita semangat Untuk melakukan Amalan yang lain Wallahu'alam Wisowab Itu yang kami Bisa sampaikan Pagi hari ini Silahkan Jika Dari Alwildan Kembalikan kepada Moderator Ingin menyampaikan Pertanyaan Kami persilahkan Semoga Buka kamera Shukran Ustaz Abdul Tuasika Atas materi yang telah disampaikan Setelah materi disampaikan oleh Ustaz Abdul Tuasika Insya Allah Kita akan buka sesi Tanya jawab Di kolom chat Anda sudah informasikan Bahwa Bagi para Abu dan Umu Atau Ikhwan Yang ingin bertanya Silahkan Raise hand Terlebih dahulu Setelah nanti Raise hand Akan kami pilih Bagi yang Ikhwan Boleh Menyalakan video Dan membuka mic-nya Tapi bagi yang Ahwat Harap hanya Menyalakan Suaranya saja Mikrofon saja Tafadol Bagi para Abu dan Umu Yang merupakan Wali murid Dari Alwildan Mohon disebutkan Nama Abunya Atau Umunya Lalu sebutkan juga Nama Ananda Dari Awildan mana Apakah Awildan Satu Dua Tiga Atau Empat Tafadol Operator kami Untuk kamera Dan mikrofonnya Harap Tunggu sebentar Assalamualaikum Assalamualaikum Ayah Razan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tiga Tiga Namun Beribadah Beribadah Medah Apa Tiga mengenai dosa sirik tadi jadi gini Ustadz apabila seseorang yang sebelumnya mereka karena pengetahuannya karena mungkin belum banyak melakukan dosa-dosa sirik yang masih percaya dengan ramalan atau terus akhirnya sudah mengetahui begitu bertobat sudah meninggalkan apakah itu diampuni oleh Allah yang pertama perlu dipahami dosa apapun kalau orang itu bertobat Allah akan ampun hatta sampai dosa sirik sekalipun kalau orang itu bertobat tadi tiga syarat tobat sudah saya sebut menyesal kembali taat bertekad tidak mau mengulangi lagi kalau tiga ini telah dilakukan untuk dosa sirik sekalipun atau seorang itu dapat kita katakan pernah murtad terus dia tobat dari hal ini maka dianggap akan diampuni asalkan syarat-syaratnya terpenuhi tadi tetapi kalau dia itu tidak bertobat apalagi kalau tidak mau ngaji tidak mau tahu ini yang risikan bagi dia ada pun tentang pernyataan dosa sirik itu tidak diampuni ini kurang tepat yang dimaksudkan dosa sirik tidak diampuni itu bila dibawa mati seperti dalam firman Allah dalam ayat disebutkan Allah tidak akan mengampuni dosa sirik namun para ulama itu beri catatan dosa sirik yang dibawa mati dan Allah masih mengampuni dosa dibawa ke syirikan bagi siapa yang Allah kehendaki tapi untuk dosa sirik disini disebutkan tafsir yang ada para ulama sebutkan kalau dibawa mati kalau tidak dibawa mati artinya dia sudah tobat ketika hidupnya insyaAllah diampuni yang penting sekarang perbaiki diri ngaji akidah yang benar perbaiki iman pahami lagi sirik lebih detail lagi deh sehingga dia tahu mana yang salah-salah benar-benar dia jauhi dan tidak mau mengulangi lagi yang penting jangan sampai dibawa mati kalau ini dibawa mati dan ini bentuknya syirik akbar syirik besar ya sudah kekal dalam neraka terus yang kedua tadi ini syirik yang kedua apa tadi Ustaz? yang kedua kiat-kiat istiqomah nah ini satu satu jilid lagi ini bahasannya istiqomah itu istiqomah itu banyak sekali namun secara global saja yang paling umum bisa istiqomah itu yang pertama adalah kalau orang memiliki iman yang kuat dulu kalau memiliki iman yang kuat dia akan diteguhkan dikuatkan imannya sampai dia meninggal dunia iman yang kuat ini tentu saja didapati dari ilmu yang benar dan ilmu yang kuat dan ilmu yang dijaga ajak terus kalau kita butuh istiqomah untuk ngaji diantaranya untuk istiqomah sampai mati itu pertama dulu kemudian yang kedua cari sebab sebabnya tadi tentu hadiri majelis ilmu dan juga masalah lingkungan ini penting banget ini pengaruh pada orang tua pengaruh pada anak semuanya pengaruh disitu Nabi SAW itu katakan bertemanlah kalian dengan orang-orang yang Nabi kalau ibaratkan itu ketika ini dibawakan oleh Bukhari dalam Suai Bukhari dibuat dalam judul bab menjual minyak misek ini lagi bahas tentang hadis minyak misek sebenarnya tapi cerdasnya Imam Bukhari itu membahas bab ini tapi dia bahas tentang masalah pergaul hadisnya itu isinya berteman dengan minyak misek kamu dapat dapat bau anginya kalau tidak minimal itu dapat cipratan bau anginya dari kita ketularan juga gitu maka teman itu berpengaruh sifat teman itu berpengaruh sekali kita mau kuat mau istiqomah orang-orang sekitar kita maka anak-anak juga demikian anak-anak kalau dibentuk lingkungan seperti ini lebih mudah istiqomah itu yang kedua terus yang ketiga yang ketiga itu adalah lakukan sebab dengan banyak doa pada Allah karena Allah membulakbalikan hati terserah Allah dan ini tergantung dari manusia yang melakukan sebab juga dia ingin menyimpang Allah tambahkan dia itu menyimpang namun kalau kita memang butuh istiqomah sangat butuh sekali hal ini maka kita penyemuan pada Allah seperti dengan doa dan masih banyak penyakit putur saat pandemi itu lebih dahsyat bahkan kalau saya mau bilang penyakit putur itu lebih parah sebenarnya daripada pandemi ini karena kalau pandemi cuma nyerang fisik tapi kalau ya putur tidak semangat saat pandemi itu melanda lebih parah lagi daripada itu hati sudah gak bisa move on hati gak bisa hidup dan seterusnya maka pada saat-saat pandemi seperti ini lebih jaga istiqomah kadang rasa malas kita kita tinggalkan hadir lagi majelis ilmu kembali belajar dengan para ustadz ya walaupun dengan memakai zoom seperti saat ini yang penting kita lakukan sebab dulu supaya bisa terus istiqomah Wallahu'ala gitu Abu Razan Syukran Ustaz Abdul Tawazika atas jawabannya disini anak akan membacakan pertanyaan dari umu sebentar disini ada umu Nita Yulianti Ustaz pertanyaan melalui chat Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz apakah pintu surga karena berbakti kepada orang tua dikhususkan kepada orang tua kandung saja atau termasuk bakti kepada orang tua angkat Jazakumullah Warakallah kalau kita bahas bakti pada orang tua berarti pada orang tua kandung sedangkan pada orang tua angkat cuma karena jasa dia gitu berbuat baik tetap tetap yang dimaksudkan kalau berbakti pada orang tua pada orang tua kandung tadi itu yang dimaksudkan dengan Babul Walid untuk pertanyaan ketiga Ana minta bantuan kepada operator untuk mengaktifkan video dan mikrofon dari Imam Nur Rahman yang berbahasa Arab Tepadol Abu atau Ananda ini Imam Nur Rahman silahkan bisa masuk Abu terdengar 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 bisa ditampilkan mungkin Abu videonya Dagan izin bertanya Ustaz kontrol silahkan ya dalam sebuah hadis riwayat Tirmidhi sebelumnya perkenalan saya Imam Nur Rahman mahasiswa kitbah Al-Wildan institut tafidul quran bersanad Al-Wildan izin bertanya dalam sebuah hadis riwayat Tirmidhi disebutkan bahwa barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian berdoa Maka akan dibukakan pintu surga yang delapan dan bisa memasuki dari pintu manapun yang dia kandaki yang jadi pertanyaannya apakah dengan amalan itu apakah amalan itu lebih mulia daripada amalan-amalan yang tadi Ustaz sebutkan seperti sawum kemudian pintu surga dikir kemudian jihad dan lain sebagainya apakah dengan wudu itu lebih mulia dari amalan-amalan yang tadi disebutkan kemudian bagaimana kedudukan hadis tersebut Ustaz kalau hadis tadi sahih ada di pembahasan di bulu-gul marom nanti bisa di cek bulu-gul marom Imam Ibn Hajar ada pembahasan hadis itu dan para ulama nilai hadis itu tidak bermasalah nah sekarang pertanyaannya saya balik nanya malahan tadi dari pintu-pintu yang ada yang kami sebutkan wudu itu kaitannya dengan apa? dengan setiap ibadah wudu wudu khusus untuk wudu wudu dipakai untuk apa? untuk beribadah ibadah yang mana? sholat nah sholat ya tadi ada pintu sholat gak? ada ada berarti kaitannya dengan sholat kalau wudu tidak ada sholatnya jadi sah atau tidak? tidak tidak sudah terjawab disitu berarti mulianya wudu karena dia jadi syarat untuk adanya babu sholat tadi tidak adanya wudu maka tidak ada pintu ini maka awali dulu dengan wudu sehingga kalau dikatakan itu bisa masuk pintu mana saja pembuka itu tersolat ini ini punya pengaruh lagi kalau pakai pendapat yang nyatakan kalau dari rukun islam yang ada yang paling penting dua yaitu syahadat dan sholat maka puasa baru bisa benar diterima kalau sholat itu ada kalau pakai pendapat ini maka wudu pengaruh ke sholat sholat ini pengaruh ke alamalan yang lainnya sehingga pantas disebut nadi orang yang berwudu tentu dengan cara nabi s.a.w. karena hadis itu ada cerita sebelumnya ada cerita sebelumnya itu tentang praktek wudu dari Usman maulah Usman itu yang melihat kemudian di akhir disebutkan itu ditambah lagi dengan sholat sunnah wudu nah itu yang dimaksud wa'ala syukran jazilan atas jawabannya anda akan bacakan kembali ada pertanyaan dari Marisa Umum Omar bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apuan mau bertanya bagaimana dalam mengendalikan amarah terkait dengan anak bila tidak nurut sedangkan ada deadline tugas masya Allah ini berhubungan dengan pembelajaran udah di jalan ya mama itu resikonya kalau saat pandemi ini ya tugasnya pogas pokok dia itu bukan jadi ibu saja di rumah namun sekaligus jadi guru juga dan sebenarnya pelajaran dari pandemi itu besar sekali itu diantaranya kita akan tahu bahwasannya pendidikan yang paling bagus itu adalah pendidikan di keluarga sendiri sekolah itu mendukung saja sekolah itu mendukung tapi pendidikan pokoknya itu pada keluarga nah dari sini kalau tahu peran orang tua di rumah itu sebagai guru ya maka ini butuh dilatih tadi kalau marahnya itu butuh dilatih seperti tadi memang emosi sih wajar kalau hadapi anak kok ini gak bisa kok tugas dia kerjakan gak benar orang tua memang agak sedikit ini tapi perlu dilatih juga tetap sabar saatnya marah itu tidak masalah asal menempatkan marah dengan tepat jangan setiap waktu marah terus sikapi anak yang salah marah terus gak juga jadi kapan penempatannya yang tepat ini bisa dengan halus atau tidak bisa bicara baik-baik atau tidak tempatkan itu kita mudah tempatkan diri saja kapan pas marahnya kapan pas bicara baiknya dengan suatu kesalahan harus disikapi juga dengan sudah bicara oh gak gitu juga ada kondisinya masih-masih sebagainya Rasul Rasul lihat sahabat kencing di masjid di pojok masjid Rasul biarkan si Arab Badui ini kencing sahabat emosi berat dengan dia namun ada ada Usama bin Zaid ketika itu salah dia sampai membunuh ada orang musyrik dia dapati ketika perang kemudian orang musyrik ini ucapkan malah ditebas lehernya oleh Usama Rasul tanya kamu kok tegas sekali membunuh orang yang sudah mengucapkan laillallah Rasul marah besar daripada Usama kok penyikapan berbeda berarti memang ada satu kondisi penyikapannya gini kondisi yang lain penyikapannya berbeda lagi tinggal kita sebagai orang tua itu pintar menempatkan seperti apa ada kadang untuk untuk mengajarkan bisa dengan lemah lembut bisa dengan tegas kalau ada kondisi marah ya marah tidak semuanya keadaan harus marah semuanya tinggal butuh-butuh kendalikan dengan baik Wallahualam syukran Ustaz Abduh atas jawaban-jawabannya Ustaz Abduh Afon sekali lagi berkenan untuk ada di sesi kedua Ustaz untuk pertanyaan ya silahkan gue penanya lagi baik Ustaz sudah ada Bapak Muhammad Rafif Devino yang sudah siap untuk diskusi via video Ustaz Tafadol kepada Bapak Muhammad Rafif Devino untuk bisa diaktifkan mic dan juga videonya silahkan Ustaz Halo Bapak Muhammad ya Assalamualaikum Ustaz baik Assalamualaikum 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 Silahkan Baik Ustaz saya ingin bertanya seperti ini Ustaz bagaimana apabila ada seorang anak kandung yang sebelum menikah hubungannya baik-baik saja dengan ibunya namun pada saat ingin melangsungkan pernikahan ibunya awalnya setuju cuman seiring berjalannya waktu ketika mendekati pernikahan ibunya tidak menyetujuinya dengan dengan ini Ustaz tuduhan pihak istrinya menggunakan hal-hal goib padahal pihak istri tidak menggunakan hal demikian nah hanya tuduhan dari ibu kandungnya kita pun semua insyaallah nggak seperti itu Ustaz nah ketika berjalan ibunya pun sudah didekati oleh anaknya untuk berhubungan baik namun ibunya tetap menolak Ustaz jadi tidak mau berhubungan intinya seperti itu Ustaz mudah-mudahan nggak seujurnya Ustaz keluarga beliau itu dekat dengan hal-hal yang klinik juga kita tahu misalnya ada hal-hal klinik yang mereka dari salah satu anggota keluarganya atau orang tuanya ada hal-hal klinik seperti itu entah itu juga mempengaruhi ibunya atau nggak Ustaz nah bagaimana kasusnya ketika sampai misalnya sampai anaknya lahir itu anaknya juga khawatir dengan kondisi yang seperti itu ketika mendekati ibunya ibunya nggak terima terus ketika anaknya juga nggak ngabarin seperti itu Ustaz bagaimana sikap kita Ustaz supaya hal ini tidak menghalangi beliau atau mereka itu masuk surga gitu ya Ustaz Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam ujung-ujungnya pernikahan berlanjut nggak itu berlanjut Ustaz sampai sekarang cuman hubungan antara pihak lelakinya dengan ibu kandungnya itu jadi putus Ustaz cuman pihak laki-laki dengan istrinya dan dengan keluarga istri justru baik-baik saja Ustaz justru dengan ibu kandungnya yang keluarga ibu kandungnya pun memutuskan hubungannya dengan pihak laki-laki anak laki-laki itu Ustaz padahal anak-anak anak laki-laki itu tidak ini normal aja Ustaz seperti kita gabung kemana pun malah dia dekat dengan keluarga istrinya Ustaz ini faktornya banyak ini Pak yang pertama sepertinya memang faktornya dari ibunya sendiri dengan lingkungan sekitarnya keluarganya ataupun lingkungan sekitarnya bisa jadi ini bisa jadi aja beberapa kemungkinan ibunya seperti itu karena isu dari keluarga sendiri dari orang sekitar jadi cuma sekadar isu terus dia percaya seperti itu terus ya bisa jadi juga karena lingkungan sekitar yang masih percaya klinik-klinik sehingga semuanya dikaitkan nah sekarang tugasnya untuk selamat dari ini maka kalau anaknya mau menyikapi dia lakukan sesuatu yang pokoknya bentuk dia berbuat baik dan bentuk dia dia tunjukkan terima kasih dan sebesar orang tuanya jadi dia datangi bicara baik-baik ingin kembali pada orang tuanya pokoknya dia minta maaf semuanya jadi dia walaupun dari pihak yang jadi pihak yang rugi mantunya juga ya berarti istrinya tadi jadi pihak yang rugi datang minta maaf ngalah aja deh itu lebih besar pengorbanannya memang ya berulang kali seperti itu usaha seperti itu sehingga hubungan anak dengan orang tua kandung sendiri itu jadi baik gak usah pandang ini dulu tadi sihir macam-macam gitu ya ada klinik-kliniknya macam-macam gak usah pandang ini dulu penting hubungan baik dulu di samping dia jaga diri juga jangan sampai terkena dampak-dampak celek ya dari keluarga ibu tadi dengan kuatkan zikir kuatkan iman kuatkan tohid dalam diri Allah baik usah sebelumnya maaf usah hal itu pun sudah dilakukan cuman tetap ditolak terus sama orang tuanya diulang-ulang terus dan anak lebih tahu keadaan orang tuanya sendiri baik usah terima kasih insya Allah Allah buka pintu hati orang tua kapan-kapan bisa berubah sendiri itu Pak amin mohon doanya usah amin terima kasih kepada Bapak Muhammad yang sudah menceritakan ya bagaimana mungkin meminta solusi yang baik ya baik ustad izin dua pertanyaan terakhir ustad ada dari para umahat mungkin ustad bisa ustad oktah bisa dibacakan ini pertanyaan dari umu adnan ustad pertanyaan anak adalah bagaimana kiat dan cara mendidik anak yang baik sesuai dengan zamannya sedangkan zaman sekarang itu sangat penuh dengan teknologi yang orang tuanya kadang-kadang jauh tertinggal dari anak-anak tersebut syukur ustad orang tuanya suruh kejar lagi teknologi tadi tapi karena kemampuan untuk kejar emak-emaknya gak tahu buka sign in itu gimana lock out itu gimana sign up itu apa mungkin dia gak tahu itu masuk instagram juga gak tahu sekarang apa tiktok yang macam-macam gak tahu nah itulah sayangnya orang tua memang sulit untuk mengikuti ini yang ada cuma pengawasan dari orang tua saya gak paksa ayah bunda mesti masuk juga ikut ke instagram ikut ke facebook juga enggak ya karena itu habiskan waktu juga gitu loh kecuali memang sudah terbiasa untuk itu sudah terbiasa pakai dari dulunya ya silahkan tinggal ngasur bagaimana bermedsos dengan baik tapi intinya sih pada anak itu diawasi atau tidak ya minimal ayah bunda itu tahu ya anak saya ini main apa ya itu aplikasi apa sih itu aja dia tahu secara umum aja dulu ya kalau dia tahu kayak begini oh ini pakai instagram eh kamu follow siapa gitu saya follow ini follow ini ya saranin jangan follow yang ini ini masalah satu-satunya jelek semua follow yang ini ini ustad-ustad nih ini kajian-kajian isinya youtube misalnya youtube itu subscribe siapa ya oh ini subscribe ini bunda ini subscribe channel-channel ini wah ini kan gak bagus semuanya ini ini cuma nge-prank ini cuma bohongin orang ini cuma kerjain orang mana ilmunya nah yang ini manfaat ini nih ilmu-ilmu ini saya kamu pakai terus ini ada channel-channel bagus saranin lagi channel-channel yang bagus gitu jadi ayah bunda mesti tahu untuk nyaranin ngawasin meskipun gak terjun di situ gitu ya kayak gini nih tahu channel-channel dakwah gitu ya misalnya ya anak sering nonton youtube ya bilang aja subscribe itu kan akan akan masuk di bagian home-nya atau explore-nya itu yang baik-baik kalau bunda biarin saja dia ini apa ini apa orang tua juga gak tahu ya sudah anak bebas jadi dengan gawainya dengan gadgetnya jadi gak manfaat gitu intinya biarkan anak gunakan teknologi masanya dia sudah berada di jamannya gitu ya tapi butuh ada pengawasan saja kalau dia memang masih anak-anak masih usia SD gitu ya kan tidak terlalu butuh banyak dibandingkan SMP sama SMA gitu ya ya mungkin orang tua pegang HP nanti ada butuh anak-anak dikasih ya ada email juga dia tidak dikasih bebas juga ya ada ada pengawasan lah intinya kuncinya itu pada batasan mengawasi anak wallah ya nah Ustaz ternyata orang tua harus mengikuti perkembangan juga Ustaz ya dan juga pastinya ya tidak mesti terjun langsung gitu gak mesti dia main Instagram juga gak usah deh tapi dia penimal mengarahkan saja Ustaz gitu siap siap Ustaz izin untuk satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum ditutup silahkan Ustaz Okta mungkin dibacakan dari Umahat ini pertanyaan dari Ananda sepertinya salah satu siswa kita di kelas 11 Marsya Rahmadani tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Anda mau bertanya dikatakan wanita sangat mudah untuk masuk surga jika menjaga dari beberapa hal seperti solat timu waktu maka akan diperbolehkan untuk masuk surga melalui pintu mana saja tapi bila sudah pernah meninggalkan solat satu kali apakah kami masih diberi keringanan yang sama oleh Allah karena sudah bertobat atau apakah kita harus mencari cara lain untuk masuk surga demikian yang tadi itu kurang kan kurangnya itu ditutupi lagi jadi bukan berarti ada kita ini lakukan kesalahan dulu kita lakukan kesalahan dulu terus berikutnya sudah ada gak ada peluang itu lagi enggak enggak seperti itu yang disingkapi dosa dosa itu sifatnya kalau sudah berbuat datang kebaikan tutupi ini ya sudah dia jadi ditambah baru lagi bahkan bisa mungkin lebih baru nah diisi lagi dengan amal baik lagi setelah itu bukan berarti dulu pernah buat dosa sudah ini seakan-akan berikutnya enggak manfaat enggak jadi kalau dulu misalnya pernah bolong solat timu waktu suhu malas-malasan misalnya nih anak-anak ya tetap dia lakukan disuruh solat lagi tobatnya ya dia lakukan solat jangan cuma pas ya dulu saya sudah bolong gimana ada kemungkinan masuk surga tetap ada maka ada syariah tobat namanya tobat ini tujuannya untuk nambal-nambali tadi yang sudah bolong-bolong yang sudah rusak bahkan mungkin sudah cacat gitu itu untuk nambali itu nah sehingga ditambal dengan tobat bahkan dia bisa jadi lebih baik daripada sebelum dia itu bertobat dan Nabi SAW katakan siapa yang bertobat dari dosa maka dia seperti tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali jadi intinya perbaiki diri terus kalau pernah lakukan kesalahan tobat pada Allah sekarang harus jadi lebih baik seperti itu nah Muzat syukuran atas jawaban-jawabannya dari beberapa penanya baik dari orang tua murid baik dari para guru maupun para siswa tadi perwakilan sudah lengkap pula rasanya juga sudah di penghujung waktu barangkali ada pesan dan kesan dari Antum untuk tema kajian ini terkait dengan kunci pintu surga Fadol dari pintu-pintu surga mana saja semua amal tadi dan jelas amal-amal ini bisa kita ketahui dan kita bisa dapati pintu surga tadi dengan mudah awalnya dari ilmu dulu masuknya ilmunya ilmu ini pembukaan ilmu masuk pintu dibuka masuk di dalam belajar kita belajar kemudian ilmu dari belajar ini kita amalkan nah amalkan ini kita masih mengarah rahmat Allah akhirnya dapat pintu surga tadi maka modal utama tetap harus belajar terus belajarnya sampai kapan belajarnya bukan di sekolah saja belajarnya bukan kalau sekolah sudah selesai belajar selesai enggak belajar itu di ilalahat dari saat digendong sampai keliang lahat nah itu baru selesai baru tuntas semuanya jika masih ada kesempatan untuk hidup maka tetap kita disuruh belajar dan terus belajar maka kesimpulannya istiqomala dalam belajar dan itulah yang nanti akan memudahkan kita meraih pintu-pintu surga Wallahuala baik Ustaz terima kasih banyak atas arahan bimbingan antum nasihat antum untuk kami dari Al-Wildan International Islamic School mudah-mudahan dengan kunci pintu surga ini kita bisa mendapatkan banyak wawasan begitu Ustaz bukan hanya dari sholat ternyata dari banyak ibadah-ibadah lainnya yang bisa kita bisa kita lakukan kembali Ustaz mudah-mudahan dari kami mudah-mudahan ada part-part berikutnya Ustaz nantinya insyaallah baik itu kajian kunci pintu surga dan juga ada kajian-kajian berikutnya kami memohon waktu keluangan dari antum Ustaz mudah-mudahan bisa bisa memberikan tausia untuk kami kembali Ustaz insyaallah dan saya senang sekali bisa hadir juga di kesempatan ini karena ini sebenarnya ketemu dengan jamaah-jamaah rutin saya juga dibintaro sekitar jadi sebenarnya ingin ketemu juga ada kesempatan Alhamdulillah sudah diberi waktu juga oleh Allah dan syukuran kami undur diri pamit terima kasih banyak sekali lagi mungkin mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali terima kasih dari kami untuk antum dan tim dari Sipitas Akademika Allah dan terutama baik Alhamdulillah telah sama-sama kita saksikan kajian publik akbar online bersama Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal Hamizul Ta'ala selaku pengasuh romayishow.com Alhamdulillah segala-galanya kerangkaian acara telah kita tuntaskan dan semoga kita mendapatkan paedah ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Tuasikal Anda selaku moderator dan panitia kajian tabli akbar online mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan syukran wa jazakum allahu khairan kita tutup kajian kali ini dengan doa kapratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashabu ala ilaha ila anta astagfirullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh ya jazuk lahir Ustaz wabarakatuh selamat menikmati lokasi sekolah Alwildan Islamic School 1 Gading Serpong berada di dua lokasi yang pertama gedung Madinah yang berada di Jalan Bidar yang dikhususkan untuk SMP dan SMA yang kedua gedung Makkah yang berada di Jalan Layar 4 nomor 8 Kelapa 2 Tangerang yang terdiri dari Play Group Kindergarten dan Elementary School atau SD Ruh utama pendidikan Alwildan adalah kurikulum yang berkualitas oleh karenanya Alwildan Islamic School menerapkan konsep kurikulum EIC atau Tahfiz and International Curriculum yang direpresentasikan ke dalam tiga kurikulum berkualitas dengan mutu berimbang yaitu kurikulum nasional atau yang kita kenal dengan kurikulum pemerintah kemudian kurikulum internasional atau yang kita kenal kurikulum negara anggota OECD dan yang terakhir adalah kurikulum keagamaan atau yang biasa kita kenal kurikulum pesantren yang dipadukan dengan pelajaran tahfiz dan tahsin Al-Quran ada pun mutu output siswa Al-Wildan Islamic School 1. berakidah sesuai manhad salaf salih 2. menghafal tiga juz Al-Quran sesuai standar sanat 3. memiliki kesadaran beribadah 4. memiliki adab dan akhlak yang mulia 5. dapat berbicara dalam bahasa asing yaitu bahasa Arab dan Inggris 6. lulus UN di atas standar nasional Al-Wildan Islamic School mempunyai beberapa fasilitas untuk menunjang kemajuan kegiatan belajar Ananda Soleh dan Solehah diantaranya playground ruang kelas yang ber-AC kantin wifi musola CCTV dan aula serbaguna untuk mewujudkan mutu yang diinginkan Al-Wildan Islamic School dikelola oleh pengelola berpengalaman dan SDM unggul dalam dunia pendidikan diantaranya Masyaih Al-Quran bersanad dari Timur Tengah native arabik dari Mesir dan Meroko native inggris dari USA alumni Universitas Islam Madinah Saudi Arabia Universitas Al-Asher Cairo Mesir Libya Jakarta Universitas Indonesia Institut Pertanian Bogor IKIP Bandung serta alumni perguruan tinggi dan ma'ah ternama lainnya Beberapa program yang dilaksanakan oleh Al-Wildan Islamic School dalam satu tahun diantaranya adalah Satu Lajnah Al-Ugur Setiap siswa yang telah menyelesaikan hafalan satu juz Al-Quran maka akan dites secara langsung hafalan serta tahsinnya oleh para Masyaih Dua Rumah Tahfiz Al-Quran yang dilaksanakan satu kali dalam satu bulan Tiga Field Trip satu kali dalam satu semester Empat Kelas meeting dan lain-lain Alhamdulillah siswa-siswi Al-Wildan Islamic School telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan baik di tingkat regional maupun nasional diantaranya adalah satu juara 2 MHQ 3 Juz tingkat nasional 2020 pada asosiasi sekolah sunnah Indonesia dua juara 1 MHQ 2020 di Global Islamic School tiga juara 1 dan 2 MHQ 2019 di sekolah Insan Cendekia Madani 4 juara 1 Olimpiade Sains Nasional bidang IPA tingkat Kabupaten Tangerang 2020 5 juara 2 dan 3 pidato bahasa Indonesia tingkat nasional 2020 pada asosiasi sekolah sunnah Indonesia dan lain-lain Ahlan Wasahan di sekolah kami Al-Udhan Islamic School 2 Bekasi yang mana lokasi tepatnya ada di wilayah Jalan Alinda di Kaliabang Bekasi Utara di mana sekolah kami berdiri atas masukan saran dari teman-teman kajian Yayasan Bina Insan Bekasi Utara berdiri pada tahun sekitar 2015 dan Alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir kurang lebih 5 tahun bahwasannya sekolah ini terdiri dari TK SD dan juga SMP Udhan Bipi Fakun Hidup Angkul Mulut Fakun Bibir Syam Fakun Rukun Islam Mada 5 1 Syahadat 2 Selat 3 Zakat 4 Puasa 5 Pergi Hadi di kamar Kud dikerjakan B B S A Y B K B OK D K K A Udhan Kuah B B K S Semua Biasa K Target capaian yang kita akan hasilkan yaitu output Aldo dan 2 Bekasi ada berkisar 6 sampai 7 dimana yang pertama kita berakidah dan juga berman hajj salafus soleh lalu yang kedua kita juga menuntut anak-anak untuk bermuamalah atau beribadah sesuai dengan tuntunan islam lalu kita juga menargetkan hafalan anak-anak untuk SD 4 Jus SMP 3 Jus Siapa yang mengetahui hukum AS Sekarang Sekarang Tidak